Dua kontraktor pertahanan, satu dari Amerika dan satu dari Eropa telah bekerja sama untuk menghasilkan amunisi hoi serbaru. Peluru yang disebut sebagai Ramjet 155 ini tidak hanya dapat menjangkau sejauh 70 km, tetapi juga dapat mengunci dan menghancurkan target yang bergerak. Dengan jangkauan tersebut, tentara Amerika dan NATO akan bisa menyerang target di luar jangkauan artileri Rusia dan Cina dengan aman. Ramjet 155 dibangun bersama Boeing dan Namo. Dalam pernyataannya baru-baru ini, dua perusahaan tersebut mengumumkan tes terakhir amunisi dilakukan pada 28 Juni di pusat tes Andoya, Norwegia. Mesin Ramjet amunisi berhasil dinyalakan dan menunjukkan stabilitas penerbangan dengan proses pembakaran mesin yang terkontrol dengan baik. Sebagian besar peluru artileri dikirim dengan meledakkan muatan propelan di sistem penembak. Ini menciptakan tekanan di belakang amunisi yang kemudian mendorongnya keluar dari laras dan menuju ke target. Dengan kata lain, amunisi itu sendiri sama sekali tidak memiliki mesin pendorong. Ada juga beberapa amunisi menyuntikkan gas di belakangnya untuk mengurangi hambatan saat terbang di udara. Sebuah metode yang disebut sebagai base bleed. Amunisi lain disebut proyektif dibantu roket atau RAP yang menggunakan mesin roket untuk terbang lebih jauh. Sementara Ramjet 155 adalah amunisi artileri pertama yang menggunakan ramjet untuk propulsi. Amunisi ini telah dikembangkan sejak 2019 ketika Angkatan Darat Amerika mendanainya sebagai program proyektif artileri jarak jauh XM-1155. Ramjet adalah mesin air breathing yang menyedot udara dengan kecepatan tinggi dan kemudian mencampurnya dengan gas yang dihasilkan oleh pembakaran bahan bakar. Udara dan kenal pot di bawah tekanan kemudian dikeluarkan melalui nozzle belakang hingga menghasilkan daya dorong. Amunisi bertenaga Ramjet memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan teknologi base bleed dan RAP. Pertama, amunisi menggunakan oksigen di udara sebagai perplan. Dan ada banyak oksigen di atmosfer hingga mengurangi jumlah bahan bakar yang dibutuhkan amunisi. Kedua, tidak seperti jenis propulsi amunisi lainnya, peluru Ramjet dapat berakselerasi pada jarak yang lebih jauh serta memberikan kecepatan yang lebih besar. Tentu saja, amunisi Ramjet juga memiliki beberapa kelemahan. Pertama, harganya pasti jauh lebih mahal. Kedua, amunisi harus menyertakan panduan sirip kemudi dan Ramjet. Ini akan mengurangi muatan hulu ledaknya. Tetapi, sistem artileri yang lebih tua tanpa panduan presisi tidak memiliki kemampuan untuk mendaratkan peluru langsung di atas target. Mereka membutuhkan banyak amunisi untuk satu target. Sementara sistem panduan presisi Ramjet 155 kemungkinan cukup akurat. Itu artinya akan membutuhkan lebih sedikit amunisi guna menabrak sebuah target. Terlebih, Ramjet 155 akan mampu menyerang target bergerak. Yang jelas Ramjet 155 akan menjadi upaya Amerika menebus kelengahannya selama ini. Selama lebih dari dua dekade, teknologi artileri telah menjadi prioritas yang relatif rendah bagi militer Amerika. Perang di Afghanistan dan Iraq menunjukkan Amerika yang tidak memiliki ancaman artileri musuh yang kredibel. Ini menjadikan Pentagon terlambat mengembangkan kekuatan sektor ini. Pergeseran kembali ke konflik kekuatan besar mengubah kenyataan tersebut. Pasukan darat Amerika kini harus berhadapan dengan pasukan besar yang dilengkapi dengan persenjataan teknologi tinggi. Perang artileri antara Ukraina dan Rusia di mana kedua belah pihak menggempur dengan ratusan Hoviser dan sistem roket adalah pengingat jelas tentang pentingnya artileri. Salah satu pelajaran utama dari perang artileri Ukraina adalah bahwa pihak yang dapat menembak terjauh akan mendominasi medan rang. Hoviser 2S19M STAS 152mm Rusia memiliki jangkauan 24,7 km. 2S35 Kualitsia yang lebih baru memiliki jangkauan standar 40 km. Senjata-senjata ini telah mengungguli Hoviser 2S3 Ukraina yang hanya memiliki jangkauan sekitar 17 km. Akibatnya pasukan artileri Ukraina harus mengoperasikan senjata mereka dalam jangkauan senjata Rusia. Ini tentu menempatkan mereka terus-menerus dalam bahaya. Penembak Rusia di sisi lain dengan perencanaan matang dapat tetap berada di luar jangkauan senjata Ukraina. Amerika sebenarnya memiliki Hoviser baru yakni Extended Range Cannon Artillery atau ERCA dengan jangkauan hampir 70 km. Apakah Ramjet 155 kemudian membuatnya usang? Tidak juga. Ramjet 155 bahkan dapat bekerja dengan Hoviser yang lebih tua seperti M777 dan M109A7. Mengingat harganya yang jauh lebih mahal, Ramjet 155 kemungkinan baru akan diturunkan jika memang diperlukan. Ramjet 155 juga tidak bisa menjadi pengubah permainan secara sendirian. Karena penembak tetap tidak dapat melihat pasukan musuh sejauh 70 km. Amunisi baru akan mengubah permainan setelah digabungkan dengan sistem pengintaian seperti drone dan sistem pengumpulan intelijen lainnya. Tetapi bagaimanapun Ramjet 155 adalah revolusi terbaru dari artilleri, senjata yang telah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Demikian sampai Jatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jatapa.com dan www.vetsiona.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, flylegan eagle, fight like a falcon. Terima kasih telah menonton! And thank you guys, appreciate it.